Heho Pop Gengs! Sudahkah kamu bahagia hari ini? Kalau belum ya nggak apa-apa, sedih juga bagian dari hidup. Jalani semuanya sampai tuntas. Nah, di antara sedih dan senangmu, ada aku nih yang telah merangkum peristiwa-peristiwa yang hangat diperbincangkan dalam sepekan. Mari memulai dari yang diviralkan di media sosial. Ada Ibu Risma lagi nih, dan trending lagi dong beliau. Bukan prestasi juga, tapi bukan kontroversi. Terpantau dari Instagram, pangkalan info, video beliau sedang menyapu pemakaman. Yang bikin salvok, kok dikerumunin kayak gitu ya? Pegang HP semua lagi? Bukannya bantu pegang sapu juga? Sementara Ibu Risma nyapu, ada yang viral sedang joget di Tugu Puncak Merbabu. Diviralkan oleh akun Jejak Backpacker. Puncak Triangulasi yang jadi penanda puncak gunung itu baru aja diperbaiki. Dan tindakan para pendaki tersebut sangat disayangkan oleh pihak Balai Taman Nasional Gunung Merbabu. Pihaknya bekerja sama dengan beberapa pihak lain dalam proses mencari para pendaki untuk dimintai keterangan dan dijelaskan duduk masalahnya. Joget-joget seperti itu juga terlihat di tempat yang lainnya nih. Bedanya, ini dilakukan beramai-ramai. Dalam keterangan akun Adreli 48, disebutkan pesta tersebut terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimber, Maluku. Terlihat, keramaian santu ini dilakukan oleh beberapa orang yang mengenakan seragam Satpol Pepe. Namun hingga kabar ini dituliskan, belum ada klarifikasi maupun kabar selanjutnya. Ya, daripada musingin Satpol yang gak jelas, mending lihat ema-emamah viral mamerin perhiasannya nih. Dengan alunan musik dari daerah Bugis, ibu ini memperlihatkan perhiasannya yang ramai yang juga dikenakan oleh beberapa ibu-ibu lainnya. Seneng ya, lihat ema-emamah kompak kayak gini. Apalagi lihat pelajar yang satu ini nih. Sedang berada di ruang opname, perempuan ini masih bisa mengikuti sidang skripsi. Bentar lagi lulus tulisnya. Didampingi keluarga, terharu ia bisa menyelesaikan pendidikannya selama ini. Buat mbaknya, selamat ya sis. Sudah berhasil menuntut ilmu. Eh, ilmu kok dituntut? Yang dituntut itu mah perusahaan ini nih. Eh, gak juga ding. Karena udah jadi SOP sih. Di video ini diperlihatkan para pekerja sebuah perusahaan makanan membuang sisa makanan dari etalase ke tempat sampah. Ini sama dengan unggahan di TikTok dengan tulisan Mengapa saya benci kerja di dangkin donat? Pekerja ini membuang sisa donat yang tidak terjual. Sebelumnya mengutip detik, seorang pekerja di perusahaan tersebut dipecat setelah beberapa kali mengunggah videonya sedang membagikan sisa jualan donat kepada yang membutuhkan. Itu dilakukannya ya setelah beberapa malam ia harus membuang makanan di tempat sampah. Padahal, masih sangat layak makan. Sementara banyak di luar sana yang kelaparan. Mengecam aksi pemecatannya tanpa hormat, ia berjanji akan terus bersuara tentang hal ini. Hmm, di suatu waktu kita bahas tentang SOP ini ya. Karena masih ada unggahan viral lainnya nih gengs. Yakni, singkong raksasa yang digali oleh beberapa petani. Waduh, bener gak ini? Atau hanya rekayasa aja? Haruskah kita membahasnya di DPFek? Karena banyak video viral yang dicurigai hanya rekayasa aja. Seperti video makeup artis ini yang melakukan makeover pada ODGJ. Yang dari kucel banget langsung jadi cantik. Hmm, bener atau enggak? Emang cantik sih dia. Cara baru dalam promosi nih. Oke, kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dari PON 20 Papua, ini dia kelas semen sementara perolehan medalinya. Dan beberapa kabar hangatnya, salah satunya adalah dugaan sepak bola gajah di pertandingkan Aceh melawan Kalimantan Timur. Dugaan terjadi main mata antara dua klub ini hanya bisa diserahkan kepada PSSI untuk menindaki. Video potongan pertandingan pun diunggah ulang oleh FIFA. Gol kemenangan Aceh adalah gol bunuh diri dilakukan oleh pemain Kalimantan Timur Rizky Ramadan melalui pantulan keeper. Gol ini adalah penentu nasib sulut yang akhirnya tersingkir. Dengan hasil ini, Aceh dan Kalim lolos babak selanjutnya. Jika seri, maka Kalim dan sulutlah yang lolos. Gol yang tidak wajar ini masih dalam penyelidikan. Harap bersabar ya, namanya juga Indonesia ya kan? Bicara soal sepak bola gajah, jadi ingat laga PSS dan PSIS 2014 silam ya? Hmm, nah ngomongin PSS Leman, setelah sempat naik tagar Arthur out, akhirnya keluar juga. Tapi bukan Lord Arthur, melainkan Irfan Bahdim. Resmi keluar dari squad Super LJ. Dan disampaikan langsung di akun official. Alasannya sih ada hubungannya dengan keluarga beliau. Bukan hanya Arthur, Dejan dan Marco juga diminta pergi. Tapi ya tapi, Donny setia budi yang mengundurkan diri. Manager PSG Pati atau AHPS Pati ini mengagetkan penikmat bola Wakanda. Lantaran mundur dari jabatan manajer karena merasa diri gagal setelah dua klubnya ini kalah di laga Liga 2. Ultras giveaway emang gak peduli yang penting dua AH sehat-sehat ya gak sih? Pati Fosi juga gak ambil pusing. Bagi mereka mapati ya Persipal. Lalu yang ramai ini pertemuan derby Mataram Persis vs PSIM di Liga 2. Yang disambut dengan aksi tukar jersey antara Gibran dan wali kota Yogyakarta. Apapun hasilnya ya itulah hasilnya. Yang penting drama dikurangin lah ya. Baik kembali di pon, Uchiha, eh maksudnya Uchida. Beg muda Persija akhirnya membawa medali. Tapi dari cabang Muay Thai dan menuai kontroversi. Melawan Devan Putra Ananta wakil dari Kaltim. Uchida sempat terhuyung-huyung kena pukulan Devan. Terdesak. Dan pertandingan pun diakhiri dengan kemenangan TKO oleh Kaltim. Eh, tapi beberapa saat kemudian ada instruksi nih dari sejumlah pihak. Laga harus dilanjutkan kembali untuk ronde kedua dan ketiga. Rampung tiga ronde, Devan dinyatakan menang angka. DKI Jakarta gak terima. Si Dem pun dilanjutkan. Dan DKI dinyatakan menang. Tapi Kaltim juga mengajukan banding. Si Dem pun kembali digelar. Dan Devan dinyatakan menang dan melaju ke final. Di Eropa, sepak bola juga masih menorehkan kabar-kabar hangat. Newcastle United resmi memasuki era baru, era Sultan. Setelah resmi diakusisi oleh konsorsium milik Pangeran Arab Saudi, Public Investment Fund atau PIF. Waduh, bakal gila-gilaan lagi nih nantinya bursa transfer ya. Kekuatan finansial NU ini bahkan diperkirakan mengalahkan Man City. Apalagi PSG yang cuma dimiliki pemilik konter HP. Maksudnya PSG yang di Perancis ya bukan yang kalah mulu. Kasih keras emot api. Kalau nasib PSG di Perancis mah masih belum kelihatan nih tarinya. Meskipun ada kabar, Mohamed Salah akan diboyong dari Liverpool. Untuk melengkapi lini depan Neymar dan Messi. PSG masih dinilai tidak cukup cakep memanfaatkan pemain bintangnya. Di sisi lain keepernya, Donnarumma jadi ajakan para Milanisti. Tapi bukan di pertandingan melawan AC Milan ya. Melainkan di pertandingan tim Nas Panyol dan Italia. Hanya saja, Milanisti kadung marah dengan keputusan keeper tersebut pindah ke PSG. Cap pengkhianat pun telah disematkan di dahinya. Bahkan penonton banyak menggunakan jersey AC Milan, meski itu pertandingan UEFA. Sepanjang pertandingan ya betul-betul di Soraki, bahkan di luar lapangan terbentang sepanduk. Ia tak diterima lagi di San Siro. Udah gitu Italia kalah lagi. Naas bagimu bungkus on. Serupa dengan Bang Ole di MU sana, yang masih saja bebal tak mendengarkan bisikan-bisikan bagus. Dibilangin Fred jangan dimainkan dari awal, kalau misalnya gak usah sampai 70 menit. Melawan Everton aja imbang satu-satu. Ronaldo gak diturunkan, malah jadi lawakan seantero semestalam. Lawan MU ke depannya berat-berat bung. Jangan sampai supportermu di sana geruduk omah MU. Iron Brown bisa nangis lu liatnya. Baik, di ranah politik nih, si Taliban lupa bayar tagihan listrik ke negara-negara tetangga yang memasok 78% tenaga listrik ke Afganistan. Ini berarti Afganistan terancam gelap gulita dan banyak aktivitas yang tertunda. Kegalaman yang serupa saat Facebook, Instagram, dan WhatsApp error beberapa hari lalu. Alhasil, Twitter menjadi saluran paling ramai dikunjungi, dikotori oleh umpatan dan mimuar ganet. Yang tentu aja sasarannya adalah Mark Zuckerberg. Apakah ini cuma cara Facebook memberikan peringatan bahwa semua orang memang membutuhkan FB? Karena setelah down, FB langsung jadi sorotan. Meski, dalam unggahan masing-masing akun ofisial, tiga platform medsos ini menyatakan semuanya hanyalah kesalahan teknis. Hmm, namun banyak yang curiga ini ada kaitannya dengan bocornya miliaran data pengguna. Nah, ini dia. Ada skandal baru. Pandora Papers. Serupa dengan Panama Papers, dokumen Pandora ini menguak nama-nama besar. Orang kaya dan petinggi negara menggunakan perusahaan cangkang, yakni perusahaan yang didirikan secara resmi dan terdaftar secara hukum dalam wilayah atau yuridiksi tertentu. Namun, tidak melakukan kegiatan apapun. Sebagai modus untuk menghindari pajak atau tindakan curang lainnya, seperti pencucian uang, hasil korupsi, narkotika, dan tindak pidana lainnya. Well, minggu ini kabar dari Dunia Entertain. Kita tahan dulu ya. Belum ada prestasi yang signifikan. Masih seputar gosip dan kontroversi. Minggu depan aja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya kalau gitu. Ciao! Sub indo by broth3rmax